Pihak sumber daya air Semboro terus membenahi tangkis sungai Tanggul di Sidomulyo bagian timur. Hal itu dilakukan karena banjir beberapa waktu lalu semakin mengerus lahan di sekitar sungai, sehingga mengancam lahan pertanian warga. Dengan menggunakan tumpukan sak berisi tanah dan tiang panjang bambu, penebalan tangkis sungai Tanggul di Sidomulyo Semboro ini dilakukan oleh pihak sumber daya air Semboro. Dari 2.000 sak yang disediakan, 700 sak diantaranya sudah terpasang. Pengerjaan ini melibatkan 40 warga sekitar dan dibantu dari Tugas Pembantu Operasi dan Pemeliharaan atau TPOP Lumajar. Mudah-mudahan nanti dalam pelaksanaan untuk peninggian tangkis, kali Tanggul yang sebelah kiri bisa lancar dan bisa selamat teman-teman yang semuanya dan harapan kami mudah-mudahan enggak ada banjir lagi. Kalau seandainya ada banjir, mudah-mudahan juga enggak sampai ke warga masyarakat. Ini kalau ketinggian ya yang dari dasarnya ini sekitar antara 7 sampai 8 meter. Seandainya perlu apa, desa mana yang terdampak ini Pak? Yang terdampak itu desa Sidomulyo sama dusun Gumukwatu desa Rejoagung dan nanti bisa kalau seandainya memang besar bisa impasnya sampai ke Kecamatan Numbul Sari.